Aktivitas panen kelapa sawit bisa sangat melelahkan, terutama ketika pohon kelapa sawit yang akan dipanen memiliki pokok yang cukup tinggi. Pemanenan dengan tinggi pohon 2-5 meter cenderung lebih mudah daripada pemanenan pada pohon dengan tinggi lebih dari 5 meter. Proses pemanenan yang sulit tentu dapat memunculkan risiko kesehatan dan keselamatan pada tenaga pemanenan kelapa sawit. Untuk mengatasi masalah tersebut, tim peneliti dari Departemen Teknik Mesin dan Biosistem Fakultas Teknologi Pertanian IPB University membuat inovasi Electric Bunch Harvester atau E-BAR. Mesin E-BAR dibuat untuk membantu petani maupun pengusaha sawit dalam memanen tandan buah segar atau TBS kelapa sawit, terutama pada pohon yang memiliki pokok tinggi. Ada beberapa hal sih yang menjadi inspirasi kami membuat E-BAR ini. Pertama, semakin lama orang tidak mau lagi bekerja terlalu berat ya, dengan risiko yang tinggi, dengan memanen sawit yang lebih dari 15 meter gitu ya. Nah, ini akan sudah mulai kesulitan. Oleh karena itu, diperlukan alat yang bisa mendekatkan pemanen dengan sawitnya. Yang kedua, isu yang penting lagi bagi perusahaan, ingin berusaha agar sawit ini tidak rusak kualitasnya. Jadi, kalau kena benturan, jatuh dari sekian belas meter ke bawah, itu akan memar, maka aksan lemak bebasnya akan meningkat jika lambat pengolahannya. Yang berikutnya lagi, untuk mencegah berondolan. Itu juga jadi masalah ya, jatuh, berondol kemana-mana, harus diambil, butuh waktu yang cukup lama. Jadi, selain dari segi waktu dan juga kualitas jadi lebih singkat dan lebih baik jadinya gitu. Itu yang menjadi inspirasi kami membuat ebar ini. Mekanisme pemanenan TBS dilakukan dengan mengangkat mesin pemanen menggunakan tangga yang mencengkram pohon, agar tangga tetap stabil. Perancangan ruang kemudi dilakukan menggunakan pendekatan Rapid Upper Limb Assessment untuk meminimalisir risiko gangguan kesehatan pada tenaga pemanen. Mesin juga diuji tingkat kebisingan dan getarannya pada ruang kemudi. Semuanya masih dalam kategori batas aman. Ya, pertama, dia ini green ya, karena menggunakan listrik, tidak menggunakan engine. Yang kedua, dia bisa menangkap sawit di atas, sehingga tidak harus ada berondolan. Kemudian juga membuat si pekerja lebih nyaman pekerjanya. Dan yang paling penting sebenarnya bagi perusahaan jadi menguntungkan gitu ya. Nah, ini yang tujuan jadi dibuatnya ebar ini. Penangkap buah sawit terdiri dari ring penangkap TBS, guna menahan benturan dilengkapi dengan pegas tekan. Kecepatan maksimal mesin ini adalah 8,62 meter per second, dan kecepatan aktual tertinggi 7,19 meter per second. Mesin dirancang menggunakan 6 roda, agar dapat bekerja pada lahan yang relatif lunak. Belok kendaraan menggunakan bantuan rem dengan radius putar 8,6 meter, dan dapat berputar di tempat. Kapasitas baterai sebesar 132 Ah menggunakan baterai manajemen sistem, sehingga dapat diatur untuk arus maksimal dan monitoring parameter pada baterai. Konsumsi baterai adalah 37,05 Ah. Menurut hasil pengujian, kendaraan dapat beroperasi selama 3,56 jam. Ini kan baru sampai pada prototipe pertama ya, sekarang mengalami pengujian lapang, setelah itu kita akan sesuaikan lagi, dan itu mudah-mudahan nanti dicoba pada skala yang sesungguhnya, dan baru misalnya tahun depan kita bisa di mass production-kan. Ya, harapan saya bahwa Eber ini bisa diadopsi, baik oleh perusahaan maupun oleh masyarakat, kekebunan besar maupun kekebunan rakyat yang jumlahnya cukup besar, sehingga bisa meningkatkan kecepatannya dan juga kualitas dari produknya, sehingga nantinya hasilnya jauh lebih banyak dan lebih menguntungkan buat semua pihak yang menggunakan. Mesin Eber dapat digunakan bersamaan dengan mesin Fast Tracks untuk menciptakan work platform pemanenan TBS yang lebih optimal. Penerapan mesin ini diharapkan dapat membantu mengurangi risiko pada tenaga pemanen, dan meningkatkan efisiensi panen TBS. Waktu yang diperlukan untuk memanen kelapa sawit juga menjadi lebih singkat. Panen kelapa sawit lebih efisien, produktivitas pun semakin meningkat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.